Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fitroh Dwi Nugroho di channel Jogja Cendikia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Karena Makanya Yang paling keren Terima kasih telah menonton Itu Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kan Yang menonton Yang bisa menonton pembedaan ini apa nah itu ditantang disini apa ini konsepnya memperlakukan manusia yang sudah berbeda-beda sudah rukun ini konsepnya apa karena para wali download lagi ketemu konsep yang disebut dengan konsep roya konsep roya inilah yang akhirnya diperlakukan untuk menjadi payung dari perbedaan perbedaan ini ada perbedaan agama ada perbedaan suku ada perbedaan bangsa ada perbedaan apa aja itu itu terwadahi dalam konsep roya karena menghasilkan manusia yang saling bertanggung jawab jadi titik singgung pertemuan perbedaan di kita itu basicnya adalah basic uruhia karena menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Rasul Rasulullah jadi titik pertemuan kita toleransi kita itu bukan berbasis pada humanisme not humanism makanya kita ini roya not sipil not sipil not sipil kalau people fox populi fox name jadi ini roya yang akhirnya diserat kebahasa kita menjadi rakyat jadi persatuan bahasa persatuan 100 tahun yang lalu itu sumbernya dari konsep kuno yang ditawarkan oleh para wali karena konsepnya bersuh dan sampai hari ini struktur itu masih nah roya inilah yang kemudian memayungi kita semua makanya kalau roya itu dari dulu pasti menghasilkan Islam yang modern modern night jadi jika mau bubbar kafir bubbar kafir itu enggak karena konsep roya itu sudah tidak boleh menghasilkan orang karena pastur masuk ke mau pergi ke panu kelakar Rambu Merah nggak pakai ilmu udah mudahnya sama orang depan juga kalau nggak pakai ilmu semua tanggung jawabnya sama payung roya ini yang mempertemukan kita dalam perbedaan ini dan satu-satunya bahasa muslim dunia yang mampu mengukuhkan bahasa roya ini menjadi bahasa setutur negara hanya muslim indonesia ini setutur negara karena lembaga tertingginya tertulis majelis permusyawaratan raya rakyat diwan perwakilan rakyat jadi ini bukan wacana tapi mengikat dalam konstitusi yang harus dijaga oleh undang-undang yang outputnya adalah nah itu nggak bisa tanpa undang-undang tanpa partai politik maka kemudian kemaslahatan itu wajib keberadaan partai politik adalah bahwa wajib malayati mulwajib illabihi bahwa wajib nah itulah yang akhirnya kemudian lembaga-lembaga tinggi negara ini menjadi halal secara serai tetik halal karena untuk menjamin roya ini terjadi dan berjalan dan itu sampai hari ini kita nikmati kita nikmati sampai hari ini jadi kalau ada pertanyaan kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara kenapa kita ini puluhan bangsa puluhan sebuah mampu bersatu dalam satu negara ya karena konsep raya raya dan raya itu dijaga oleh mayoritas kaum muslim muslimin makanya dengan konsep raya kaum muslimin yang mayoritas tidak boleh dan tidak mungkin menjadi diktator mayoritas tidak bisa karena roya ini konsep paling mulia jadi konsep mulia itu makanya orang belajar kenapa disini bisa rukun bisa bersatu nah roya ini lah yang akhirnya menjamin manusia yang tadinya baik dibikin baik tetap baik ini terjaga karena makanannya karena saling terjaga nggak saling rusak kan gitu itu malah datang astara safir dapat tawanan ilaladina amanu amilus soal ini sakit kuali orang-orang yang berlima dan lu nah kita jalan kita jalan ini sampein sampein ini lu si BMI si ngomong si ku jalan ini liberal ini saya sempet mikir dan kita juga mau ngomong ini karena orang yang radikal kita masih tetap jelaskan pada kus jelaskan orang yang radikal masih kita jelaskan wahabiyu jahat wahabiyu nah ini jadi ya maaf jadi agak panjang dikit ya gak apa-apa ya ini terjadi disini nah pekerjaan wali inilah yang kemudian menghasilkan teritori yang disebut wilayah wilayah jadi makanya kita ini teritorinya kenapa disebut wilayah karena ini daerahnya para wali para wali nah people ini berjalan yang kemudian kita mengandalkan rakyat menurut mereka people itu folks public, folks state kita jalan ya kita jalan biasa aja dari bertanggung jawab di undang-undang jadi hidupnya biasa aja kubulannya bareng air waktu itu gak ada apa-apa dan santri ngerawat itu dengan sederhana setiap ada ulusan agama sadaranya pasti doa yang mestinya sendiri doain bareng-bareng menghasilkan situ sosiologi yang luar biasa istiqosa ayam laku esek laku otom-otom laku kalau selawat yang mestinya sendiri dibikin jamaah supaya gak terserai beri bikin bersolawat-bersolawat udah selayer laku arum manis laku gak akan pancing untuk ini-ini udah ekonomi berjalan kemudian makam bagi kelopok-kelopok apa yang menurut mereka gak ada gunanya bagi penerus wali ini diterusin karena si roh tol mustaqim itu gak jalan tanpa si roh tol ladina berlaku hukum jauh mimpah adil ya pun nara-ruh manau firlana walaikwan laki nasibakun nabil gimana gimana di cerulihara oh di zaman ini-ini zaman wali bayang oh di zaman sekarang sinetron jadi yang sinetron gak nyalakan bayang karena tau itu di generasi itu emang ceritawa ayah apa aja bisa dipahami karena si roh tol ladina diikuti oh khilafah udah pernah terjadi di zaman saya lali saya nyalakan video sebenarnya yang bersementara segera dulu sudah keluar terexperien jadi eksperien of religion itu ada dan itu nah terus ukurannya diopeni habis itu kan di jalan semua itu roda ekonomi ya kan makam-makam wali dateng pakai nama-nama lokal orang jualan nasi yang jambut makam wali namunya disambut dengan jualan nasi jualan taspek bis-bis besar laku dalam apa togang pati muter semua roda ekonomi sampe copet aja nyobet disitu ini ini cara merawat gitu kan merawat wilayah dalam perspektif dininya jadi moderat itu sesungguhnya kawan bayi gitu jadi gak ada atas seungguh dionosor mau kuras gitu nah cuman kan berakang kali ini mulai agak menarik gitu kan menarik 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 tiba-tiba nunggu merasa biasa 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 mu ku didengah us sub-seed bagi sosiolog ternyata dhukun ya kan dipandang sebagai sosiolog ternyata dhukun namanya Samuel Lugitan kan dulu kan ada peramal besar di Amerika namanya Samuel Lugitan dia berbicara tentang class civilization pasca megabrand 2000 dia berbicara tentang class civilization nah class civilization itu nanti ujungnya Amerika Cina Timur Barat problemnya akan nah bagi kelompok-kelompok yang tidak punya sentral dan tidak punya mekanisme religion di setiap wilayah, di setiap daerah panik dia nah kalau nanti beneran-beneran itu agama, aku gak punya kaki agama, masalah dia maka mulailah investasi dalam dunia agama ada investasi-investasi yang jelas komoditasnya bukan komoditas lokal itu itu pasti komoditasnya bukan itu komoditasnya apa? ya komoditasnya adalah sesuatu yang sudah dilewati coba ditawarkan lagi yang bisa terima ya kelompok-kelompok yang ah historis tadi itu dibikinlah kelompok-kelompok yang terjadi missing link mata lantai yang hilang itu tidak pakai sanak tidak pakai matahari jadi akhirnya dia gak tahu bahwa ini sebenarnya produk-produk ini sudah pernah ditinggalkan karena akibatnya buruk hilafah siasuni cendot itu kan sudah di zaman-zaman tertentu udah jadi masalah nah karena dibikin juga pasarnya orang-orang yang ah historis maka kemudian komoditas ini laku nah komoditas inilah yang membentuk konsorsium gede yang dikenal dengan black market religion pasarnya gelap agama itu ya itu yang komoditasnya ya itu tadi ya kubalmukiyo kan gitu udah bahasanya komoditasnya ya itu jadi akhirnya memang komoditas ini selalu disandarkan ini komoditasnya rasulullah ini patah itu sebenarnya komoditas politiknya sendiri aja hilafah ini kan komoditasnya si takhidin anakhani ketika dia coba keluar dari tangi mujiatnya ikhwan lusribin ya coba tawarkan iluh hilafah iluh hilafah akhirnya kan kita yang kelompok-kelompoknya udah tahu sejarahnya ini gak terima oh putih masih muda lewat saya itu saya denapun saya korbannya lah mereka karena gak nanti sejarah gak mau ngelitih sejarah eh gianya eh gianya baru ini kalian gak pernah belajar eh nama ini setuju ngeyel lagi itu hewis hafal akhirnya ditawarin ini hilafah rasulullah lah kalau hilafahnya rasulullah itu nanti alamat usaha itu tanda-tanda kiamat kan itu kok gini dibilang itu gak kiamat mereka pusing bikin kopok ahli kiamat dia nyambung sebenarnya gak nyambung akhirnya kemudian ada teoretikus kiamat sudah dekat akan hilafah yang alamat usaha ini gabung dan banyak yang ketipu disitu tanda 15 bulan 15 apa sindrom itu kenakan ada asteroid gak mempan juga bagi kelompok-kelompok yang ngerti sejarah kelompok-kelompok kayak kita ini gak mempan akhirnya ditawarin bikin pusing pendiranya nah orang-orang yang gak historis kan pusing dengan lima dan roya tapi kan kita ngerti itu kan pendiranya di sutahrir kalau ada pedangnya pendiranya saudi arah ya kalau bulut itu pendiranya isis ini tahu itu makanya kita kena gawur yaudahnya kita juga udah punya mas pendiranya begitu cuma kita kebarkan kalau ada yang mati ini saya waktu itu belum banyak orang yang terlibat urusian begini-begini tapi 90-an saya sendirian saya ceritakan Pak Habi dulu masih ngomong sampai dibilang tunggu dulu ada itu kita udah lihat pergerakan dari sana ini pendiranya lain-lain iya kenapa kamu anti lain-lain kamu aku tahlilannya lain-lain kalau kamu bilang aku anti pendiranya aku anti lain-lain ya gak bisa aku ini anti pendiranya PKI baru hari tapi kalau pergi nungkang ya pakai palu lebih nungkang ya pakai ares menutup akhirnya jadi kita jago roh aja karena mereka ini kan kawan-kawan yang historis sebenarnya memang dibikin agar menerima black market ini komoditasnya di semua negara di semua negara terus bilang ini syia sampai kasian si sulis sama adat alwi dibilang lagunya ummi itu lagunya syia oh itu panik semua kaset tidak laku akhirnya saya bilang malas lagu ummi di Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa indung-indung itu lebih serem aduh waduh siti aisyah mandi di kalirah puasa di dalam kukur mendapat itu lebih ekstrim kalau gak rokito pasti gula itu jelas bukan siti aisyah istri rasulullah itu yang siti aisyah bertahami bersopo di Indonesia udah lewat gitu nah sementara black market ini menyasar kelompok-kelompok emang kalau diberi untuk apa mengambil apa yang mau dicita-citakan untuk persiapan perang persiapan perang itu energi energi ada di timur tengah di kuali nation state makanya nation state ini mesti dicepul laman nation state itu hilang hilang cepul juga akhirnya minyaknya tumpah akhirnya istri juga bingung mau jual minyaknya kemana turkis lho kamu kenapa jual apa minyak aja pusing tapi ini saudara tuanku kami ini hilang jatuh gak terutih tapi dasar ahistori saudara-saudara itu percaya bahwa turkis hilang jelit satu karena itu kerajaan diwariskan karena ketemu rumus yang sulit artinya Allah watir rasul wabri lamri rikrut tarla padahal tarla padahal rasul rumus habis itu wabri lamri bin mingkudan pemimpin diantara kalian nah setelah itu bingung siapa kan mingkudan siapa kawan muslim semakin banyak kumpul ini sobo se muslim malu akhirnya pakir gak terima rikur disitu nah kalaupun itu berhasil fa'il tanaja atum fisyahim baru bingung Allah kembalikan kepada Allah kan rasul cipun harus dibentuk ulilamri yang baru lagi meruntukan ulilamri yang kemarin tapi adanya dunia pusing daripada bikin baru ribut lagi memakainya kemarin aja akhirnya jadilah mungki mungki gak hilang hilang itu kan sejarah ini panjang kenapa dari muawiyah ke yazir karena bikin ulilamri baru lagi tambah ribut mungkin menggunakan yang lah karena jepul padahal itu belum konflik agama om cinanya masih tidur amerikanya juga belum pakai agama hanya perubatan teknologi asik dan kalau pun terjadi perang agama juga gak akan terlalu ribet karena cina pasti gak pakai agama cina pasti pakai produktif tidak suatu apa cina pakai agama cina itu beragaman yang cukup tua sejarah agamanya udah tua bermelet melet itu mana berani kalau kalian bikin secara agama kayak cina gak berani cina berani aja kalau urusan agama Tuhan Tuhan kalau larang judi bikin dia lah judi berani sampai enggak berani Tuhan larang magun ya bikin dia lah bu kalau Tuhan udah terlalu berkuasa diintervensi sama masing lopo loh berapa itu susah seragam dan ada gak minta kepada Tuhan yang lebih ekstrim dari orang cina gak ada kita begini itu itu artinya mereka udah mulai mati masa itu makanya kemudian di Indonesia ini gak jalan kan black market di Afghanistan tempatnya mbak ini itu itu hanya masalah lehyak bisa tembak-tembakan hanya masalah jago bisa berdiri berdilan apa gak seru akhirnya orang gak berani keluar rumah sebelum jago nyapan banyak begitu keluar ya apapun halirannya yang penting jago nyapan banyak hanya masalah jil itu bisa dibunuh ya sudah itu artinya black market laku betul disana kenapa ya karena selalu kalau gak ada musuh dikasih musuh awas awas munis kayak kemarin disini kan jalan black market itu cari musuh musuh itu bikin musuh musuh biasa kan mereka kalau badan musuh kayak kepala kita lah kepala-kepala sendiri yang disalahin setan kemarin nah nah disini gak jalan karena apa ada raya yang terbangun dengan mekanisme sosial yang panjang jadi ada imuninya jadi ada imunitas lokal yang luar biasa nah ini jadi persoalnya bukan apakah mungkin orang Afghanistan akan belajar kesini orang Thailand akan belajar kesini karena sistem sosiologinya berbeda tapi kalau dikira kemudian vaksin ini berguna ya belajar lah kesini tapi kan harus menggunakan sistem sosiologi yang berbeda di Afghanistan ya pasti berbeda disini berbeda disini kalau perebutan pacar ya saja kok bener di Afghanistan kalau perebutan pacar bunuh-bunuhan karena apa yang diperbutkan cantik-cantik disini saya kakinya cantik-cantik ini kakinya 100 si cantik-cantik kenapa bahasanya macam-macam garab padua cari under bandua cari Tough diril akhirnya karena manusianya terjaga dengan sistem rakyat agamanya terjaga dengan sistem salat berkepanjangan yang cukup untuk menjadi apa ya imunitas bangsa dan negara akhirnya cita-cita apa Islam yang digambarkan dalam waktu ini terjadi ini kan nabi Muhammad sudah kelasnya wahad al-baradil nabi Muhammad ketika jadi nabi itu sudah berbangsa-bangsa bersungguh-sungguh nah terjaga akhirnya baladil amin terjadi setentunya roya negara terjaga Pancasila jadi membentuk bangsa dan negara yang aman itu menjamin manusia yang baik agama yang baik yang baik manusianya baik agamanya baik tapi baladil aminnya nggak terjamin di Suria Islam ya agarista manusianya pintar-pintar baik-baik secara fisik buat enggak cantik-cantik secara ilmiah mau jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu terjadi bukan Indonesia sama muslim ini begitu musuh pindah kalau pindah ke Indonesia masih Islam kalau pindah ke Eropa nggak bertuah itu namanya pemutat dan syarki itu jadi hasilnya mutat-mutat juga tapi syarki karena Pak Hanam itu nah makanya saya bergurau kenapa di Indonesia nggak mempan saya karena ilustrasinya saking jengkelnya itu kan jadi dulu ada pejabat kalau kunjung ke rumah sakit jiwa bagelang disitu ada dua orang di belakangnya itu bunyi pengawalnya marah dateng kenapa kamu ikut menyambut dengan keriakan orang gegam-gepita jawab dua orang Bapak saya dokternya nah Indonesia nggak NU nggak nggak laku gitu karena secara historiografi kenapa saya jadi makanya jangan heran ketika proses politik dan dorongan internasional ini sebagai pengumat ya coupling negara itu harus diambil dari siapapun karena bermain di coupling internasional sudah nggak bisa dia pulang rangkung dulu masih bisa hidup dimana-mana karena apa black market masih menghidupi nih tapi begitu black market udah nggak menghidupi Cina juga udah nggak hidupi ya mereka jadi ronin mas ronin itu susah jadi samurai tak bertuan yang paling mudah dikonfeksi itu apa ya Tuhan makanya semua berhadapan dengan Tuhan kalau semua berhadapan dengan Tuhan maka seluruh sistem gelap untuk menghadapi ini dalam sistem difrensiasi ini ada dengan namanya jihad jihad itu kan konvensi paling gampang karena disitu ada biang walikubam khusus dengan harta mudulah sih keempat lah kan seperti itu tinggal bikin rekening aja hehehe hehehe hurga lah tiga rasanya apa pun diperbensi ini cara pandang santri santri ya ini bukan cara pandang media ya ini masalah pandang santri jadi makanya kalau kita nyetanya ya enak ini semua dulu yang kerja pengalami makanya Islam yang mayoritas nggak pernah jadi diktator mayoritas terutama saat santri karena nggak enak sama Rasulullah udah disebut rohiyah atau mau diintervensi kan ya enak Rasulullah sudah bikin konsep rohiyah sudah diterapkan menjadi sebuah konsep di negara kita tiba-tiba konsep itu mau kita intervensi emang kita bukan umat Rasulullah kalau nggak mau ya sudah cari nabi baru lagi hahaha ya maliknya tapi agaknya bisa diterima bahasanya walaupun dikit-dikit ya kok bisa oke hahaha pantes itu tapi nggak pernah pakai bahasa Inggris sumpah boleh itu inggris masih itu lewat makanya terima nih ini sistem lu dalam sebuah tantangan global ini dielah pergeseran ini ya nggak bisa nggak pasti bergeser kan pergeseran terbesar waktu itu ya misalnya yang kita rasakan ketika kita sebenarnya negara ya ya itu 48 ditelah jatuh setelah 48 ditelah jatuh Amerika sama Rusia konflik Indonesia mau kemana apakah itu ke Amerika apakah itu ke Soviet enggak lah non blog tapi gagasan yang tertawa lucu gila gitu kan apakah kita mau berkiblat ke Eropa enggak dijawab dengan seorang sastrawan menulis salah asuhan enggak apakah kita mau bergeser mengikuti cara-cara Belanda enggak enggak cukup aja ditulis dengan perusahaan panjang di waktu tenggelamnya kapal underway apakah kita mau berkiblat model arah seluruhnya enggak di bawah hidupan kapal apakah kita ini murni akan dicara Indonesia ya cukup ditulis di ya 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 yang akhirnya cara pandang itu konflik ketika apakah Amerika sama Soviet konfliknya adalah diwakili oleh kelompok yang dikenal dengan Manitabudan Lekra tapi jangan baca lah itu yang enggak kuno-kuno itu posil-posil ini dibadah jadi biar kita ini enggak kayak ini enggak kayak semua ini jadi baru nah itulah ya tapi kita selamat di situ makanya dengan kedatangan apa situasi global karena pertarungan antara Amerika dan Cina ya kita sih siap-siap aja enggak ada masalah cuma kalau dengan Amerika ya harusnya agak sedikit apa jangan terlalu banyak emosi kan gitu karena kalau terlalu emosi dengan Amerika kita ini dikunci sama Amerika dalam sekali kuncian mati mati coba sekali dikunci di Singapura selesai kita tiba-tiba ada transaksi lima juta dolar sekali transaksi sepuluh kali transaksi di situ rupiah pasti mati karena apa kita enggak bisa melawan kalau sudah seperti itu kenapa enggak bisa melawan karena Inggris memberikan Singapura dan Malaysia satu jam rupiah awal dari jam Jakarta sehingga pursa efeknya buka satu jam rupiah awal jangan berani lagi enggak berani itu karena efek laktat London dulu waktu membagian wilayah dan itu mengacu kepada sistem sejarah lama ketika 1515 malakan jatuh diserang oleh Portugis di Jerman serta megat di Skandar di Jerman itu secara panjang makanya mau direbut gitu ya kapan-kapan habis usia gak banyak ini masih banyak yang mau ngomong terima kasih 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 terima kasih